Karena kan kalau saya dulu besar karena suka nonton anime Jepangnya Tsubasa juga kan ada pertandingan Jepang melawan Jerman, dan hasilnya juga sama gitu, Jepang berhasil mengalahkan Jerman. Nah ini apa yang menjadi kuncinya nih kalau menurut Bunga Abang Wesley? Boleh saya katakan begini, bagaimana Jepang itu berani bermimpi, dan 80-an mereka belajar sepak bola dari mana-mana, termasuk dari Indonesia bagaimana mengelola kompetisi Galatama dulu, kemudian masa mereka bermimpi bola adalah ke Brazil, mereka punya banyak pertukaran pelatihan pemain itu, mereka punya arah lah, cara kita cocok bermain itu seperti arah ini. Lalu setelah mereka bermain menguasai ilmunya, yuk belajar ke Jerman. Jerman itu adalah transit pemain Jepang, pemain Korea Selatan sebelum mereka bermain di Inggris atau di Spanyol, Itali. Oke, kata-kata mereka transit dulu, dalam kata-kata sekolah dulu di Jerman, karena lebih gampang membelajar sekolah Jerman. Nah, keyakinan mimpi itu diwujudkan dengan anime tadi, kata sebahasa, dan kemudian ketika mimpi selesai, mereka membangun mimpi itu, bergerak mimpi itu. Jadi, ada apa ya, kalau saya membandingkannya, komitmen mereka itu untuk memulai, kemudian mereka konsisten. Mengembangkan sepak bola mereka dan mimpi mereka melihat, aduh, negara tetangga kita, Korea Selatan, udah luar biasa nih. 2002, bisa ngalahin Polandia, ngalahin Italia, ngalahin Spanyol, sampai ke semifinal. Wah, Jepang yang sepak bolanya maju duluan, ini terpukul. Nah, mereka harus belajar bagaimana Korea belajar mengembangkan diri juga ke Jerman, dan mereka juga melihat track record itu. Terima kasih telah menonton!